selamat menikmati sebelum pembelajaran dimulai mari kita tawasul baca surat al-fatihah ditujukan pada nabi muhammad pada syih abdul qadir jilani pada gai haji hashim ashari pada bapak ibu guru pendiri lpik anak-anak di rumah serta orang tua di rumah ila hadrati syih abdul qadir jilani ila hadrati syih hashim ashari wa ila muasasa da'limiyah kebun sarih wa asatidhina wa talamidhina wa walidina shay'ulillahi lahumul fatihah a'udhu billahi min ash-shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim gugir ilma gugubi alayhim gugir ilma gugubi alayhim wa laqbalin rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minine amin raditu billahi raba wa bil islam diena wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa arzugni fahma wa ja'alni min ash-shulihin kita baca salawat nariyah dulu ya Allahumma sholi sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina muhammadinilladhi dan hallu bihi la'ubadu wa ta'afariju bihi l-kurabu wa tuqobo bihi l-hawwaiju wa tunalu bihi r-ro'ibu wa husnul khawatimi wa yustas'u l-humamu bih wajihil karimi wa ala alihi wa suhbihi fi kulli fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim wa nafasim wa nafasim wa nafasim kita akan dapat menjelaskan sistem peredaran darah hewan dan manusia kemudian dapat menyajikan karya tentang peredaran darah pada manusia ya nanti apa itu berupa gambar atau prosesnya atau sistem peredarannya nanti pada tugas berikutnya nah muatan yang kedua yaitu IPS ya harapannya setelah belajar hari ini kita dapat menganalisa bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap pembangunan nasional ya insyaallah ini sudah ya kita cuma mengulang saja nah baiklah tentang IPA sistem peredaran darah pada manusia ya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh ini tubuh kita memiliki sistem peredaran darah yang terdiri dari beberapa organ khusus ya nah apa saja organ khusus pada sistem peredaran manusia yang pertama ada jantung ya itu alat-alat yang sangat penting sekali kenapa karena kalau jantungnya saja tidak bekerja maka tidak akan berfungsi ya organ yang lain juga mati itu yang dimaksud organ khusus nah yang kedua ada pembuluh darah nah dua organ khusus ini ada pada sistem peredaran darah manusia baiklah yang pertama kita bahas tentang jantung ya nah jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri nah coba kamu amati di rongga dada ya dadamu sebelah kiri kalian nah disitu adalah letak jantung nah fungsinya apa? yaitu fungsi jantung sebagai pemompah darah dan dialirkan ke seluruh tubuh ya jadi sebagai pemompah darah dan nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh nah jantung ini memiliki empat ruang apa saja ya bagian-bagian jantung yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan ini harus tahu ya nah antara serambi dan bilik ini dibatasi oleh katup atau klep ya fungsinya adalah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik memompah nah nanti tahu kalian ya apa itu bilik, apa itu serambi nah apa sih bedanya serambi dengan bilik ya ini memang berbeda karena sama-sama juga letaknya di jantung yang membedakan adalah jika serambi ya serambi itu bertugas menerima darah baik itu darah bersih atau darah kotor ya jadi tugasnya menerima sedangkan bilik ini bertugas memompah darah ya baik itu darah bersih atau darah kotor ini yang membedakan kemudian dalam serambi ada dua bagian juga ada serambi kiri dan serambi kanan ya tadi nah serambi kiri ini bertugas menerima darah bersih dari paru-paru sama-sama menerima kemudian serambi kanan ini bertugas menerima darah kotor dari seluruh tubuh ya ini yang perlu dipahami ya kemudian kalau bilik kiri sama-sama mempunyai dua bagian ya bilik kanan dan bilik kiri bilik kiri ini bertugas memompah darah bersih kemudian dialirkan ke seluruh tubuh memompah kalau serambi hanya menerima ya kemudian bilik kanan ini bertugas memompah darah kotor dan dialirkan ke paru-paru jadi itu jadi kalau serambi itu menerima baik itu darah bersih atau darah kotor kalau bilik itu memompah itu bedanya serambi dengan bilik yang ada pada jantung nah seperti ini bagian-bagiannya kamu lihat ya disitu ada serambi kanan ada bilik kanan ada serambi kiri bilik kiri itu tata letaknya bagiannya pada jantung ya nah yang kedua organ khusus lainnya yaitu pembuluh darah pembuluh darah pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya jadi pembuluh darah itu tempat salurannya mengalirnya darah ya namanya pembuluh darah nah ada tiga pembuluh darah pada manusia yaitu pembuluh nadi ya atau arteri nah ada pembuluh vena atau balik pembuluh balik ya kemudian ada pembuluh kapiler nah disini pembuluh nadi ini membawa darah dari jantung kalau pembuluh vena atau balik ini membawa darah ke jantung jadi tidak sama kalau nadi itu berangkatnya ya dari jantung kalau pembuluh vena pembuluh vena itu ke jantung membawa darah ke jantung berarti menuju jantung pembuluh kapiler ini sangat halus bentuknya dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh jadi sangat rat kaitannya sekali ya nah lebih jelasnya ini contohnya ya contoh dari pembuluh nadi pembuluh vena dan pembuluh kapiler yang merah ini merupakan pembuluh nadi ya yang merah ini pembuluh nadi ini kaya akan oksigen kalau yang biru biru bawah ini ya ini pembuluh vena pembuluh balik yaitu kaya akan karbon dioksida ya nah kemudian yang tengah-tengahnya ini antara merah dan biru ini ada warna ini yang namanya kapiler ya jadi di tengah-tengah ini itu langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh nah ini pembuluh nadi pembuluh vena dan pembuluh kapiler ya nah perbedaan pembuluh nadi vena dan kapiler dilihat pada tabel berikut ya perbedaannya kalau dari pembuluh mengalirkan darah dari mana ke mana ini kalau pembuluh nadi yaitu mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh sedangkan pembuluh balik ini dari seluruh tubuh ke jantung ya kembalinya kalau pembuluh kapiler ini berawal dari arteriol arteriol itu banyak yang mengandung arteri ya jadi yang berwarna merah tadi awalnya disitu kandungan gas yang ada pada pembuluh nadi ini kalau pembuluh nadi banyak kayak akan oksigen kalau pembuluh balik banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sedangkan kapiler ini banyak mengandung O2 yaitu oksigen ya kemudian letaknya di permukaan tubuh jika pembuluh nadi ini lebih ke dalam sedangkan pembuluh balik ini dekat permukaan dan pembuluh kapiler ini antara arteri dan vena ya di tengah-tengahnya tadi jadi antara yang warna merah dan yang warna biru kemudian dinding pembuluh kalau pada pembuluh nadi ini tebal dan elastis ya kalau pembuluh vena atau balik tipis dan kurang elastis kalau pada pembuluh kapiler tipis dan permeable permeable ini maksudnya bisa masuk ya bisa masuk dalam selnya dalam jaringannya ya gitu kalau ini jumlah dan letak katupnya jika pada pembuluh nadi ini cuma satu ya terdapat pada awal keluar dari jantung kalau pembuluh balik banyak ya terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung kemudian kalau pembuluh kapiler tidak memiliki katup ya sedangkan tekanannya kalau pembuluh nadi ini kuat nah jika terpotong darah akan memancar ya muncrat ya kalau pembuluh nadi kalau pembuluh balik atau vena lemah jika terpotong cuma menetes ya kalau kita terkena pisau ya kalau cuma menetes berarti yang kena itu adalah pembuluh venanya pembuluh balik ya pembuluh kapiler ini tekanannya peralihan antara sistem tekanan tinggi dan rendah jadi tidak pasti ya ini bedanya antara pembuluh nadi vena dan pembuluh kapiler nah sistem peredaran darah manusia ada dua ya yang pertama ada peredaran darah tunggal atau tertutup yaitu darah mengalir melalui pembuluh darah jadi memang lewat pembuluh darah kemudian yang kedua ada peredaran darah ganda atau terbuka ini maksudnya darah mengalir atau memasuki jantung sebanyak dua kali ya nah disini yang peredaran darah ganda atau terbuka ini ada dua ada peredaran darah besar ada peredaran darah kecil ya peredaran darah besar ini alurnya ya darah menuju jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung nah ini melewati jantung dua kali ya ini maksudnya peredaran darah ganda atau terbuka kalau peredaran darah kecil ya dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung nah ini sistem peredaran darah pada manusia ya ada darah tunggal ada darah ganda nah lebih jelasnya nah dilihat ini alurnya ya ya alurnya nah yang bawah melingkar ini ini termasuk peredaran darah besar ingat ya peredaran darah besar adalah dari jantung ya disini jantung termasuk adalah bilik kiri ya tugasnya memompa yang warna merah ini ya nah kemudian mengalir terus ke bawah nah nanti mengedarkan ke darah ke seluruh tubuh dan akan diterima atau oleh serambi kanan karena serambi kanan itu adalah menerima menerima darah ya menerima tugasnya nah kalau peredaran darah kecil ini hanya berkisar pada paru-paru ya berkisar pada paru-paru dimana nah disini nah dari bilik kanan ya dari bilik kanan kemudian dari jantung ya jantungnya karena bilik kanan ini memompa kemudian ke paru-paru ya kemudian kembali ke jantung yaitu ke serambi kiri nah kalau yang bawah ini peredaran darah besar yang atas peredaran darah kecil ya tetap ya peredaran darah besar ini dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung artinya jantungnya yaitu dari bilik kiri kemudian dialirkan ke seluruh tubuh dan serambi kanan kalau paru-paru dari jantung paru-paru kembali ke jantung jantungnya yaitu dari bilik kanan paru-paru dan serambi kiri itu sistem peredaran darah pada manusia ya nah sekarang sistem peredaran darah pada hewan nah disini juga ada dua ya sama ada peredaran darah tunggal atau tertutup ada peredaran darah ganda atau terbuka nah peredaran darah ganda atau terbuka ini darah atau hemolimpa yaitu cairan ya dialirkan tidak melalui pembuluh tetapi langsung dikirim ke aliran dalam rongga tubuh kalau nah ini contohnya siput belalang udang yang belalang nanti ini buat contoh bunuh nih ya nah kalau peredaran darah tunggal yaitu darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan hampir sama dengan pengertiannya contohnya ikan kata burung ya ikan nanti yang buat contoh ini nah contoh sistem peredaran darah terbuka terbuka pada hewan disini bunuh nih ambil contoh yaitu belalang belalang ini menggunakan sistem peredaran darah terbuka kenapa dikatakan sistem peredaran darah terbuka karena darah atau hemolimpa ini dialirkan tidak melalui pembuluh tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh maka dikatakan sistem peredaran darah terbuka nah arah aliran hemolimpa atau cairan tadi ya dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompah hemolimpa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh pembuluh kapiler nah dari sel-sel tubuh itu hemolimpa akan kembali masuk ke jantung pembuluh nah ini gambarnya nah disitu ya ada jantung pembuluh dan pori-pori jadi tidak melalui pembuluh tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh melalui jantung pembuluh dan pori-porinya itu tadi ya tetap ya dimulai dari jantung kemudian masuk ke sel-sel tubuh seluruh tubuh dan kembali ke jantung pembuluh ya maka dikatakan peredaran darah terbuka atau ganda kenapa karena melalui jantung sebanyak dua kali contoh sistem peredaran darah tertutup kalau tadi yang ganda atau terbuka sekarang contoh sistem peredaran darah tertutup pada hewan nah beri contoh ikan nah ikan ini dikatakan menggunakan sistem peredaran darah tertutup kenapa karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan jadi melalui pembuluh darah ya dan nah ikan ini memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan yaitu serambi yang bertinding tipis dan bile yang bertinding tebal sama dengan manusia ya ada serambi ada bile nah dalam satu itu maksudnya satu ya dalam satu kali peredaran ini darah hanya satu kali beredar melalui jantung maka dikatakan sistem peredaran darah tunggal atau tertutup kenapa karena hanya satu kali melalui jantung kalau dua kali maka dikatakan ganda atau terbuka ya ini sistem peredaran darah pada ikan nah seperti ini sirkulasinya darah pada ikan ya ada kapilar insang jantung nah yang warna merah itu tetap ya pembuluh nadi atau arteri yang biru juga pembuluh vena atau balik sama juga ada pembuluh kapilarnya nah sistem peredaran darah ikan ini dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang ya dari jantung dulu mengeluarkan menuju insang kemudian di dalam insang ini terdapat pembuluh kapiler nah pembuluh kapiler ini akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air nah dari insang darah akan mengalir ke seluruh tubuh selanjutnya darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh akan kembali ke jantung jadi tetap ya jantung kemudian seluruh tubuh dan kembali ke jantung sama halnya dengan manusia itu sistem peredaran darah pada ikan yang menggunakan sistem peredaran darah tunggal atau tertutup nah sekarang yang memuatan IPS ini menjelaskan tentang hubungan interaksi sosial dalam masyarakat masih ingat ya interaksi sosial apa yaitu aksi timbal balik antara dua orang atau lebih di suatu tempat dan waktu tertentu kemudian ada hubungannya ya ada interaksi sosial pengertiannya ada hubungan interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih dimana di dalamnya itu terjadi aksi timbal balik di antara mereka nah hubungan interaksi sosial ini bisa terjadi secara spontan ataupun direncanakan jadi bisa langsung mendadak bisa juga terencana ya nah ini contohnya hubungan interaksi sosial seperti kita bermusyawarah maka ada hubungan interaksi sosial ya berkomunikasi sesama manusia dalam masyarakat nah disini ada beberapa contoh interaksi sosial dalam masyarakat pununik bagi menjadi tiga ya ada interaksi dalam kegiatan sosial kemudian contohnya nah bakti sosial ada pada gambarnya seperti ini kemudian ini ada contohnya pengobatan gratis ya dan ada gratis sekolah ya jadi ada sekolah gratis ini interaksi dalam kegiatan sosial yang bersifat sosial saling membantu sesama kemudian ada interaksi dalam kegiatan ekonomi ya ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan ekonomi atau keuangan nah disini ada interaksi yang terjadi diantara para petani ya ini juga interaksi dalam kegiatan ekonomi artinya dalam kegiatan bertani ini ada interaksi sesama manusia juga ada interaksi dengan lingkungan nah disini juga ada kondisi di pasar atau perdagangan ini termasuk contoh interaksi dalam kegiatan ekonomi ya karena disitu ada penjual pembeli dan terjadi tawar-menawar nah kemudian ada interaksi konsumsi ya maksudnya apa disini seperti contoh satu keluarga pada saat makan ini juga terjadi interaksi dalam kegiatan ekonomi kegiatan ekonominya dimana yaitu di mengkonsumsi makanan ya konsumtif ya selaku pelaku ekonomi yang ketiga adalah interaksi dalam kegiatan budaya disini ada pawai budaya atau sering kita sebut karnaval kemudian ada pertunjukan wayang dan ada pameran lukisan ini termasuk contoh interaksi dalam kegiatan budaya dimana ada hubungan disitu aksi timbal balik dalam tempat dan waktu tertentu entah itu manusia dengan manusia manusia dengan lingkungan itu termasuk interaksi mungkin ini yang penunik dapat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebelum kita akhiri kita baca surat al-asr dulu terima kasih atas perhatiannya jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu lewat tatap muka bunuh ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh